Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam program Ngetek Ngobrol setelah terawih Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini Pada bulan yang berkah ini Pada bulan suci Ramadan Kita dipertemukan dalam program terbaru Yang mana program ini adalah Sebagai media informasi Media untuk menyampaikan Informasi-informasi yang keren, unik Baru dan tentunya berwawasan Untuk teman-teman sekalian Karena ini perdana, karena ini spesial banget Tentu narasumbernya pun kita hadirkan Yang sangat keren sekali Sangat luar biasa sekali Pada malam hari ini kita kedatangan Salah satu toko pemuda Kalimantan Utara Kandaharjo Solehka Assalamualaikum Gajoh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Gajoh? Alhamdulillah sehat Dan semoga seterusnya sehat Ya baik, ini program perdana Kak Jo Ya luar biasa Program perdana kita pada malam hari ini Dan kita gak mau ngundang orang yang sembarangan Kita langsung pikir harus mengundang Salah satu toko pemuda yang ada di Kalimantan Utara Dan pada malam hari ini kita ingin diskusi Dan berbincang santai dengan Kak Jo Dalam program Ngeteh Ngobrol setelah terawih Dengan tema Pemuda bisa apa? Ya luar biasa Dan saya pada malam hari ini Merasa sangat Apa namanya Sangat Berbahagia sekali begitu Dan juga Bagi saya Jarang saya diundang Dalam satu acara Dan acara itu adalah acara perdana Wah ini Satu kehormatan buat saya Alhamdulillah Baik, terima kasih kami ucapkan Kak Jo Karena telah menyempatkan waktu Baik Kak Jo Pada malam hari ini Kita ingin bicara soal Pemuda Dari temanya tadi udah saya bilang Pemuda bisa apa gitu ya Hari ini kan selalu dipertanyakan tentang eksistensi pemuda Di Matak Jo deh Melihat pemuda itu seperti apa sih? Baik Karena temanya Ini luar biasa sekali Pemuda bisa apa? Pemuda bisa apa? Sebelum saya jauh Apa namanya Membahas tentang tema yang menarik ini Saya mau refresh dulu Dengan minum teh Ini bukan iklan ya Ini bukan iklan Tapi karena kita lagi ngeteh Ngeteh Program kita kali ini kan namanya Ngeteh Ngeteh ya Ngeteh itu singkatan dari Ngobrol setelah terawai Ngobrol setelah terawai Kita cheers dulu kali-kali Waduh ini Baik, di mana Kak Jo Oke Jadi gini Kalau kita bicara tentang pemuda Pemuda bisa apa? Sebelum saya membahas tentang pemuda saat ini Saya ingin ngajak dulu kita bicara tentang Apa namanya Rentetan peristiwa sejarah bangsa ini Yang sebagian besar peristiwa itu dimotori oleh pemuda Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan Tema kita pada hari ini Pada tema kita pada malam hari ini Kita mulai dulu dari peristiwa yang pernah terjadi di bangsa ini Dan mungkin kita semua tahu peristiwa yang terjadi pada tahun 1908 Peristiwa itu kita kenal dengan peristiwa Atau sejarah Budi Utomo Kenapa hadir gerakan itu? Karena adanya kesadaran para pemuda bahwa Kalau sebuah bangsa itu rakyatnya bodoh Itu artinya bahwa bangsa itu siap dijajah Nah karena itu Gerakan Budi Utomo itu hadir Dalam rangka untuk mencerahkan rakyat Melalui gerakan-gerakan pendidikan Dan itu terus dilakukan Dan itu merupakan gerakan yang luar biasa Yang dimotori oleh pemuda Lalu kemudian 20 tahun setelahnya Muncul lagi satu gerakan yang dimotori oleh pemuda Yang kita kenal dengan Peristiwa Sumpah Pemuda Kenapa kemudian peristiwa itu muncul? Karena Adanya kesadaran kolektif para pemuda pada waktu itu Bahwa kalau kita ingin merdeka Kita harus bersatu Maka Muncullah Istilah yang kita kenal dengan sebutan Jong Java Jong Borneo Jong Selebes Jong Ambon Dan jong-jong seterusnya Yang pada waktu itu menghasilkan ada tiga kesepakatan bersama Yang pertama adalah Bertanah Air Satu Berbangsa Satu Dan Berbahasa Satu Dan itu Apa namanya Dilakukan Dalam rangka Kalau kita mau merdeka Kita harus bersatu Dan itu digerakkan oleh kekuatan pemuda Lalu kemudian 17 tahun setelahnya Setelah nama Indonesia ditemukan Maka Indonesia Apa namanya Dideklarasikan sebagai sebuah bangsa Sebuah negara Pada tahun 1945 Walaupun tiga tahun setelahnya Ada polemik Karena ada pihak-pihak yang kemudian Mempermasalahkan Tentang ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa kita Dan itu terus menerus Apa namanya Berjalan polemik itu Sehingga puncaknya di tahun 1965 Yang kita kenal dengan Peristiwa memilukan Dimana ada banyak jenderal kita yang Gugur sebagai pahlawan Dan peristiwa itu kita kenal dengan Peristiwa G30 SPKI Kemudian polemik itu terus berjalan Sehingga di tahun 1968 Muncur satu gerakan baru Dimana gerakan itu Apa namanya Gerakan apa Muncul satu rejim Rejim yang kita kenal dengan Sebutan rejim order Dan dimana ide rejim itu Adalah Ide demokrasi terpimpin Kenapa kemudian itu dimunculkan Karena dinilai itu cukup menyelamatkan bangsa ini Walaupun Juga menyisakan persoalan Dimana yang kita Apa dimana yang Kalau kita Kalau kita mencoba mengulik Atau kita mencoba mendalami Bagaimana proses demokrasi terpimpin itu berjalan bahwa Biasanya Kalau pemerintahan itu terpimpin Cenderung dia tidak bisa menerima perbedaan Cenderung selalu menggunakan tangan-tangan besi Untuk kemudian mentertibkan rakyat Nah sehingga Dalam perjalanannya Muncul gerakan-gerakan juga yang dimotori oleh pemuda Kita mengenal ada gerakan di tahun 70-an Namun gerakan itu gagal Kemudian muncul lagi gerakan di tahun 80-an Lalu kemudian juga gerakan itu lagi-lagi gagal Tetapi di tahun 90-an Tepatnya pada tahun 98 Ada kekuatan besar Yang kemudian mampu berhasil meruntuhkan rezim itu Dan lahirlah rezim demokrasi Dan Kitalah Apa namanya Generasi yang dilahirkan Pada rezim itu Nah Sahabat-sahabat sekalian Saya ingin sampaikan Kenapa-kenapa saya coba kulik sedikit Sepenggalan cerita ini Saya ingin katakan bahwa Sebagian besar Peristiwa-peristiwa penting itu terjadi Itu dimotori oleh gerakan pemuda Dan mereka berhasil Sampai saat ini Kita negara apa Indonesia ini menjadi sebuah negara merdeka Yang menganut sistem demokrasi Nah Lalu kemudian Apa namanya Saya ingin sampaikan juga bahwa Prestasi itu adalah prestasi pemuda Yang lahir di zaman itu Nah sekarang kita adalah generasi yang lahir di zaman ini Saya ingin sampaikan juga bahwa Setiap Zaman Itu adalah Apa namanya Milik generasi yang lahir di zaman itu Nah kita Adalah Generasi yang lahir di zaman ini Tentu kita adalah Generasi yang paham betul bagaimana Perkembangan yang terjadi di zaman ini Contoh kasus misalkan Gadget Ya sekarang ini kita Kita hidup di zaman teknologi Ya teknologi Ini zaman yang Yang tidak bisa Apa apa teknologi Teknologi gitu Contoh kasus gadget saja Kita generasi yang lahir di zaman gadget seperti ini Walaupun mungkin kita punya gadget yang tidak terlalu mahal Tapi kita mampu Menguasai semua fitur yang ada di dalam gadget itu Berbeda dengan generasi yang dia tidak lahir di zaman ini Dia mungkin bisa punya handphone yang mahal Tapi paling dia hanya bisa menguasai 1-2 fitur saja yang ada di dalam gadget itu Bisa telepon SMS Atau ditambah lagi Whatsapp Ya kan Nah itu Itu generasi orang tua kita Ya dia handphonenya Keren mahal gitu kan Tapi kan dia cuma mampu mengoperasikan WA gitu kan Cuma bisa itu Youtube paling Youtube Tonton Youtube palingan Cuma gak bisa yang lain Nah Ini contoh kasus bahwa kita adalah pemilik zaman ini Nah pertanyaan selanjutnya Ini kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini Kita yang lahir di zaman ini Kira-kira Apa prestasi yang bisa kita torehkan untuk bangsa ini Saya Kata kuncinya adalah sebenarnya optimisme Kalau kita Adalah pewaris generasi Ya kan Dan kita juga sudah banyak apa namanya Diperlihatkan dengan peristiwa-peristiwa penting bangsa ini Yang sebagian besar dimotori oleh para pemuda Saya kira Semangat itu juga harus diwarisi oleh setiap generasi yang lahir di setiap zaman itu Gitu Sehingga kata kuncinya tadi saya katakan adalah optimisme Saya optimis Dan kalau kita melihat saat ini Tidak sedikit generasi-generasi yang lahir di zaman ini Yang mampu menorehkan prestasinya Tidak hanya di kancah Indonesia Tetapi juga dia mampu Menorehkan prestasinya di kancah dunia Dan menurut saya Hari ini Kata kuncinya lagi adalah bahwa kita harus optimis Pemuda itu harus mampu Menyadarkan dirinya bahwa Di pundak kita ada tanggung jawab besar Untuk menerima estapet Estapet persoalan Yang lahir di setiap zaman Dan kita dituntut untuk mampu menyelesaikan setiap persoalan Yang hadir di zaman ini Maka terakhir saya ingin sampaikan bahwa Serahkan pada pemuda Yang lahir di zaman ini Untuk menyelesaikan setiap persoalan Yang hadir di setiap zaman Saya kira itu Terima kasih Baik Menarik sekali yang disampaikan Kak Jo tadi Kita coba melihat keadaan yang saat ini terjadi Kak Jo Realita yang hari ini terjadi di tengah-tengah pemuda hari ini Pemuda yang hari ini Sebut saja di berbagai kalangan yang ada di kalangan mahasiswa Atau di kalangan yang bergerak di kegiatan kemasyarakatan Mereka kan pemuda juga Kak Jo Nah Yang terjadi hari ini Ada pemuda yang apatis misalnya Atau ada pemuda yang Misalnya dia pemuda yang digerakan dakwah Jadi urusannya dakwah aja Nggak ngurusin kegiatan-kegiatan Yang sifatnya itu urusan bangsa Atau urusan politik dan lain sebagainya Ada pemuda juga yang Ngurusin misalnya Urusan perpolitikan aja Agama ditinggalinnya Nah melihat realita tersebut Bagaimana pandangan Kak Jo Ya saya kira begini ya Bahwa memang kita apa namanya Kalau berbicara tentang masalah ya Atau berbicara mengenai tantangan yang dihadapi Saya kira bahwa Kan tantangan itu kompleksitasnya sangat tinggi dan Sangat beragam Nah karena itu menurut hemat saya bahwa Memang kita dituntut untuk semua Apa untuk bisa memahami Paling tidak setiap persoalan itu Begitu ya Tetapi Kita juga harus mampu Menguasai Satu Keahlian yang kita miliki Jadi Kalau kita bisa menguasai Apa namanya Keahlian yang kita memiliki Yang kita yakini bahwa Saya punya keyakinan Saya mampu nih Saya punya potensi untuk menggali Satu Satu Keahlian nih gitu Maka saya tekuni itu Dan kalau semua pemuda berpikir seperti itu Maka Akan ada banyak solusi yang bisa dihadirkan Kalau bicara soal ekonomi Ada ahlinya Bicara soal politik Ada ahlinya Bicara soal Apa Bicara soal agama Ada ahlinya Berbicara soal apapun itu Semua punya ahlinya Karena Kita yang muslim Ya Itu sangat jelas sekali Bahwa Jangan menyerahkan Satu Satu tanggung jawab Kepada seseorang Yang dia tidak mampu Atau Kepada seseorang Yang bukan ahlinya Karena kalau itu yang terjadi Maka tunggulah kehancurannya Nah karena itu Saya kira Mari Kita Menggali potensi diri Yang kita miliki Dan Kita kembangkan Gitu Tetapi bukan berarti Kita Apa namanya Tidak boleh Kita juga harus Mampu Paling tidak memahami Gitu Memahami masalah-masalah yang ada Sehingga dengan begitu Ya bisa menyelesaikan Banyak persoalan-persoalan Yang kompleks Seperti yang saya sampaikan tadi Seperti itu Baik Saya ngambil sampel deh Saya ngambil sampel Ngeliat Sosok Kak Jo hari ini Gitu ya Kalau Sebagai tokoh pemuda Hari ini Kak Jo juga Sangat Paham ketika Mau berbicara Terkait mengenai politik Ketika kita berbicara Dengan agama pun Ketika kita mau berbicara Terkait mengenai agama pun Tidak kalah pahamnya Gitu Nah Gimana sih Kak Jo mengimbangi Hal-hal tersebut itu Agar Tadi bilang Kak Jo Kita memfokuskan ke satu hal Tapi kita tidak Meninggalkan masalah lain-lain Gimana Kak Jo Mencoba untuk Mengimbangi hal-hal tersebut Apalagi Bukan hal itu saja Kalau ngeliat Kak Jo ini kan Kayaknya Semuanya bisa masuk Gitu ke ini apa aja Gimana tuh Kak Jo Ya kita dengan belajar Semuanya ya harus Mesti dipelajari Gitu Kalau misalnya Ya saya juga menyadari Bahwa saya punya Keahlian di satu bidang Gitu Ya tetapi bukan berarti Saya tidak boleh belajar Tentang yang lainnya Ya tentu dengan Banyak membaca Banyak berdiskusi Dengan apa namanya Dengan Ya dengan banyak orang Gitu tentu juga akan Menambah wawasan kita Menambah ilmu baru Ya saya kira Itu penting dilakukan Gitu loh Sehingga kalau saya itu kan Punya kebiasaan seperti itu Apapun ya saya pelajari Saya belajar dengan siapapun Gitu loh Walaupun mungkin usianya Di bawah saya Tapi kalau saya melihat Bahwa ada Ada keahlian yang dimiliki oleh Orang tersebut Maka Kita harus Membuka diri Untuk mau belajar Dengan siapapun Kuncinya adalah Belajar Kuncinya adalah Mau Nah itu Belajar dan mau belajar Begitu ya Saya kira itu Jadi jangan karena Orang itu lebih muda Terus kita gak mau belajar Gitu kan Gak bisa begitu Jadi belajar itu kan Dimana aja gitu ya Dengan siapapun Karena kan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ini kita bicara Bicara agama Rasulullah itu kan Apa namanya Bersabda lah ya Begitu Bahwa Apa dalam sesuatu hal Ya ilmu dalam tanda kutip ya Bahwa Jangan lihat apa yang Disampaikan Jangan lihat siapa yang Menyampaikan Tapi Lihatlah Apa yang disampaikan Substansi Dari apa yang disampaikan Oleh seseorang Jadi artinya Dengan siapapun Ya kan Kalau dia Apa namanya Memiliki Pengetahuan Maka Ayo kita belajar Seperti itu Datil kayak kita Pada malam hari ini ya Banyak hal juga Yang saya dapatkan Informasi Dari Mas Daus Mas Daus Ini kan anak pemuda yang luar biasa Gitu ya Wah ini luar biasa sekali Artinya Ya kita berbagi Bukan berarti Saya sebagai narasumber Saya yang paling bisa Paling memahami Mungkin juga banyak yang salah Dari apa yang saya sampaikan Tapi Ayo kita saling mengisi Begitu Kalau Makanya tadi Saya sampaikan Ada makna Makna yang sangat luar biasa Yang bisa kita petik Hikmahnya Dari peristiwa Sumpah pemuda Semangat yang dilakukan Semangat yang hadir Pada waktu itu Semangat kesadaran Kesadaran kolektif Bahwa kita harus bersatu Nah namanya bersatu Itu kan menghimpun Segala kekuatan Menghimpun segala Apa namanya Menghimpun orang-orang Yang orang-orang tersebut Memiliki keahlian Masing-masing Sehingga karena orang-orang pintar Orang-orang hebat berkumpul Maka merdekalah bangsa ini Kan begitu Baik Sekarang kita fokus ke Tema hari ini Yang pemuda bisa apa Kita di lingkup Kalimantan Utara aja deh Oke Di lingkup Kalimantan Utara aja Yang kecil aja Kira-kira Apa yang bisa dilakukan oleh Pemuda hari ini Untuk Kalimantan Utara itu sendiri Baik Yang pertama Karena Kalimantan Utara Adalah Sebuah provinsi Yang usianya masih terbilang Cukup muda Kita belum Belum Sepuluh tahun ya Usia Kalimantan Utara Tentu Banyak hal Yang Dibutuhkan Untuk menjadikan Kalimantan Utara ini Menjadi Satu provinsi Hebat Di Indonesia Karena itu Semua kekuatan Semua kemampuan Itu harus Digali Untuk dipersembahkan Kepada Provinsi yang kita cintai Nah Pemuda Juga tidak boleh Ketinggalan Kita sebagai pemuda Yang memiliki Kesadaran bahwa Kita punya peran Penting terhadap Daerah kita ini Kita juga harus Menggali potensi kita Kemampuan Apapun itu Untuk kita Persembahkan Kepada Kalimantan Utara Banyak hal Yang harus kita Selesaikan Kalimantan Utara ini Kita berbicara Tentang moralitas Generasi kita Itu juga Menjadi poin penting Menjadi Satu 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 Apa Menjadi satu problem Hari ini Yang Pemuda-pemuda yang sadar itu Diharuskan Untuk kemudian Apa namanya Melakukan Gerakan-gerakan Penyadaran kepada Generasi-generasi kita Bahwa sudah tidak boleh lagi Kita itu Apa namanya Tidak Tidak peduli terhadap Daerah kita Sudah saatnya Kita ini Membuat sesuatu Menghadirkan sesuatu Untuk menjadi Apa? Untuk kita Persembahkan kepada Daerah kita Sekecil apapun Prestasi itu Ayo kita kembangkan Dan pemuda Saya punya keyakinan Pemuda itu Dia Apa namanya Bisa berlari cepat Berlari kencang Itulah bedanya Ini joke sedikit ya Antara Orang tua Dan anak muda Kalau Anak muda itu Dia punya Pikiran yang liar Imajinasinya liar Sehingga dia Dia punya Karena liarnya Imajinasinya Itu yang membuat dia Terus ingin Berkarya Nah kalau orang tua itu Dia punya pertimbangan yang Dia punya banyak pertimbangan Sehingga kalau membuat sesuatu Dia harus dihitung Dia harus Apa? Harus cermat Menghitung Sehingga Agak lambat Tapi bedanya dengan Anak muda itu Biasanya anak muda itu Kelajuan gitu loh Kadang-kadang juga Salah gitu Tapi gak apa-apa Ada proses belajar juga Disitu Ada proses Pasti ada proses Belajar yang Proses-proses Pembelajaran yang terjadi Ketika misalkan kita Apa? Mengalami Oh ternyata aku salah nih Gitu kan Ya Saya kira Ini harus terus dikembangkan Anak muda itu harus terus Berkarya Tidak boleh berhenti Tidak boleh berhenti Saya kira itu Oke luar biasa Diskusi kita pada malam hari ini Bersama dengan Karjo Sangat Menambah wawasan kita sekali Bahwasannya Yang disampaikan oleh beliau tadi Ternyata pemuda itu Harus bersatu Kalau kita mau Bangsa itu maju Jadi kalau kita mau hari ini Kaltara itu pun maju Kita pun pemuda-pemuda Kaltara hari ini Harus bersatu Dan yang selanjutnya Yang kedua Ternyata pemuda pun Harus juga belajar Kenapa belajar ya Karena kita tadi Keterbatasan ilmu gitu Kadang kita tahu sesuatu Orang tidak tahu sesuatu Maka kita pun harus Haring belajar Atau orang tahu sesuatu Kita gak tahu sesuatu Maka itulah kenapa Kita harus haring belajar Supaya Kita sama-sama tahu Orang lain pun juga tahu Terhadap sesuatu hal Dan kita bisa terus berkembang Melakukan apapun itu Terus berkarya Demi kemajuan suatu bangsa Dan tentunya harapan kita adalah Untuk Kalimantan Utara itu sendiri Mungkin ini Terima kasih sekali lagi Kak Harjo Luar biasa sekali pada manam hari ini Sangat mencerahkan sekali Dan teman-teman Semangat berkarya Untuk kita semua Dalam rangka Memajukan Provinsi Kalimantan Utara Sampai jumpa di Ngeteh Di episode berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax